Intro Merhaban ya Ramadan Itu ucapan yang sering diucapkan oleh kaum muslimin Dimanapun mereka berada untuk menyambut bulan suci Ramadan Selamat datang wahai bulan Ramadan Bismillahirrahmanirrahim Saudara pemirsa Puasa adalah ibadah khusus keikhlasan Dalam melakukannya sangat menonjol Puasa adalah intinya pengendalian diri Dan penguatan tekad Ia adalah upaya meletakkan keinginan manusia Agar sesuai dengan jati dirinya Meletakkan itulah yang membedakan manusia dari binatang Binatang melakukan apa yang disenanginya Dan meninggalkan apa yang tidak berkenan dengan dirinya Tidak ada jarak antara tekad dan napsunya Tidak juga binatang mengalami pertahunan antara syahwat dan kewajibannya Karena binatang tidak memikul kewajiban Itu berbeda dengan manusia Manusia harus mampu memilah dan memilih Lalu berjuang menyingkirkan dan menghamat kemanusiaannya Dan berjuang juga untuk meraih keinginannya Kalau ia berhasil Maka ia menjadi manusia Dan kalau tidak Maka ia lebih wajar dinamai binatang Alhamdulillah Ramadan Hadir dan mari kita menyemutnya Seringkali kita mendengar ucapan untuk menyemut Ramadan Dan itu cukup populer di Indonesia Adalah Marhaban ya Ramadan Maknanya Selamat datang wahai Ramadan Hati kami lapang Untuk menyemutmu Itu arti dari kata marhab Marhab adalah lapang Marhab itu tidak kesal Dari diri kita Marhab itu Dengan senang hati Kita menyemutnya Gembira Marhaban ya Ramadan Ada sapaan lain Belum terlalu populer di Indonesia Tetapi Cukup populer di beberapa negeri Islam yang lain Kesapaan itu Adalah Ramadan Karim Ramadan Karim Kata Karim diartikan segala yang baik Yang berkaitan dengan satu objek Kalau saya berkata Rizkun Karim Rizki yang karim Maka Rizki yang baik itu adalah Bukan yang banyak Tetapi Yang memuaskan selagi halal Dan dapat didikmati Itu Rizki yang karim Kalau saya berkata Zaujum Karim Pasangan yang karim Maka itu adalah Dua sejoli Yang seias Atau serasi Itu Ialah pasangan yang karim Nah Ramadan Karim Segala berkaitan dengan bulan ini Adalah Baik Disini melimpah Rizki ilahi Disini melimpah Perlindungan Tuhan Pada waktu ini Terjadi Banyak sekali Anugerah Anugerah ilahi Ada anugerahnya Dalam bentuk Pemohonan doa Ada anugerahnya Yang dilimpahkannya Bagaikan hujan Siapapun Berada Di lokasi itu Ia akan terpercik Oleh hujan Suka atau tidak suka Ada anugerahnya Yang diberikan Tanpa anda minta Tetapi Kasihnya Melimpah Sehingga Dia memberikan Kepada anda Apa yang anda Tidak duga-duga Sebelumnya Ramadan Karim Itu dijawab dengan Allahu akram Allah lebih karim Allah mahadirmawan Maha mulia Maha baik Anda tidak dapat Membayangkan Betapa Kebaikan Allah itu Sifat karim Allah itu Antara lain Oleh Imam Ghazali Menyatakan Dia yang Baik memberi Dia yang Memberi Sebelum anda Minta Dia kecil hati Dalam dua tanda petik Kecil hati Jika anda Memohon kepada Selainnya Dia Yang memberi Walau Yang duraka Dia yang Selalu Yang selalu Memperhatikan Apa yang Terbaik Buat hamba-hambanya Ketika kita Berkata Ramadan Karim Itu gambarannya Tentang Arti Karim Tetapi Ketika Kita Menjawab Allahu akram Allah lebih besar Lebih agung Dari segala Apa yang Terbayang Dalam Benak Seseorang Karena itu Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Seandainya Umatku Mengetahui Betapa Banyak Kebaikan Kebaikan Betapa Banyak Limpahan Karunia Yang Dilimpahkan Allah Di Bulan Ramadan Ini Secaya Mereka Mengharapkannya Sepanjang Tahun Adalah Ramadan Cukuplah Kiranya Kita Berkata Bahwa Di bulan Ini Laylatul Qadar Di bulan Ini Ada Lebih Baik Dari Seribu Bulan Yaitu Malam Laylatul Qadar Malam Yang Lebih Mulia Dari Seribu Bulan Saudara Mari Kita Menyambut Bulan Ini Dengan Keyakinan Allahu Akram Allah Maha Pemurah Allah Maha Kuasa Serta Maha Dermawan Sehingga Akan Mengabulkan Semoga Rahmat Allah Melimpah Kepada Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh D Massachusetts Wabarakatuh